Pemirsa Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, memberikan tanggapan mengenai safari politik Puan Maharani kekediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat hari Minggu kemarin. Menurut Pangi, Puan Maharani akan lebih menjual apabila disandingkan dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saat ini banyak tokoh nasional bermunculan untuk diusung sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Namun dari sejumlah tokoh-tokoh yang muncul itu, terdapat sejumlah nama yang patut diperhitungkan. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, memberikan sejumlah tanggapan mengenai safari politik Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kekediaman Ketua Umum Partai Gerinra Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor, Jawa Barat pada Minggu 4 September 2022. Menurut Pangi, Puan Maharani lebih menjual apabila dipasangkan dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang. Pangi Syarwi Caniago menuturkan, tokoh nasional yang paling potensial maju di Pilpres 2024 adalah Ketua Umum Partai Gerinra Prabowo Subianto. Namun, apabila PDI Perjuangan menunjuk Puan Maharani untuk berkompetisi pada Pilpres mendatang, bagi menilai hanya sosok Prabowo Subianto yang menjadikan Puan Maharani lebih potensial ketimbang jika dipasangkan selain Prabowo Subianto. Terlalu signifikan, tetapi potensi untuk Gerinra dan PDIP berkoalisi itu besar sekali. Apalagi Pak Prabowo sebagai menhan sekarang dan beliau juga punya prestasi yang beliau akan tonjolkan. layak jual juga untuk berpasangan dengan PDIP Mbak Puan. Sehingga, misalnya kemarin Nasdem dengan PDIP juga sudah mulai membangun komunikasi. Bisa muncul juga nama yang kita tahu selama ini ada. Di situ ada Prabowo juga. Ada, maaf maksud saya, ada Ganjar, ada Anies dan Andika yang akan dipasangkan dengan Puan. Nah, nanti misalnya Prabowo Puan apakah layak jual lebih menarik untuk dijadikan sebagai capres gitu ketimbang yang tadi. Lebih lanjut menurut Pangi, Puan Maharani tidak terlalu kesulitan untuk berkomunikasi dengan siapapun. Apalagi komunikasi dengan Partai Gerinra. Sebenarnya Mbak Puan ini kan tidak terlalu kesulitan sebenarnya untuk berkomunikasi dengan siapapun. Apalagi komunikasi Gerinra dengan Puan kan tidak terlalu, tidak ada masalah. Prospeknya menurut saya bagus ya kalau dua partai ini bisa berkoalisi. Tinggal apakah PDIP-nya mau puannya sebagai capres Mbak Puan Prabowo gitu. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangesyar Wicaniyago menegaskan bahwa koalisi Partai Gerinra dengan PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa tidak ada masalah. Hanya saja kendala yang dihadapi ialah kandidat. Indira Saraswati, Ahmad Fardiansyah dan Fauzi Irawan, Garuda TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!